Polsek Randuagung amankan delapan pemuda yang sedang berpesta minuman keras miras di lapangan desa Randuagung. Kecamatan Randuagung pada Sabtu, 21 Januari 2023, malam. Pengamanan pemuda berawal anggota Polsek Randuagung setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sejumlah anak muda sedang pesta minuman keras. Mendapatkan laporan tersebut, dipimpin Kapolsek Randuagung Ibtu Darmanto langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan delapan pemuda sedang menghonsumsi miras. Ketika saya datangi delapan-delapan pemuda sedang asik pesta miras di lapangan Randuagung, terang Kapolsek Randuagung Ibtu Darmanto. Selain mengamankan delapan pemuda, pihaknya juga mengamakan barang bukti sisa minuman dan kendaraan bermotor. Delapan anak muda sudah kami amankan di Mapolsek Randuagung selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan pembinaan. Terang Darmanto Para remaja yang diamankan FF 17 Warga Desa Ranuurung ZI 18 Warga Desa Kudus Kecamatan Klakah F17 Warga Desa Salak S17 Warga Desa Ranuurung AP 16 Warga Desa Randuagung MS 19 Warga Desa Ranuurung S16 Warga Desa Kedungjajang Dan SA 16 Warga Desa Kudus Kecamatan Klakah Delapan-delapan pemuda hanya kita berikan peringatan, pembinaan dan memanggil orang tuanya, pungkasnya. Selain itu, pihaknya meminta pelajar yang menggunakan knalpot bising, brong, di sepeda motornya untuk melepas dan diganti dengan knalpot standar agar tidak menimbulkan kebisingan di lingkungan. Dia juga akan terus melaksanakan kegiatan patroli rutin untuk menjaga kondusivitas wilayah Randuagung. Serta mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan setiap kejadian yang dapat menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika Indana Zulfa Reporter Lumajang1.com melaporkan.